Hai semuanya, balik lagi di channel Sabri Nana Nah di video kali ini, yuk kita buka lagi nih si buku kecil Source Home yang wajib banget Kalian harus buka, kalian harus sering liatin Berusaha pahami, sama liat juga nih Oh kalau di keseharian, yang di buku ini tuh maksudnya apa gitu ya Atau kayak contoh real life-nya tuh kayak apa Oke deh, nah kalau di video sebelumnya Kan kita membahas salah satu materi di ekonomi Nah sekarang kita mulai sosiologi dari awal banget Yaitu apa? Pengantar Atau suka dibilang konsep dasar Wah si bapak ini ngomong apa ya? Tokoh ini Atau teor ini dikenalnya tuh tokohnya siapa aja sih gitu kan Oh bapak ini bilangnya apa, bapak ini bilangnya apa Oke, yuk kita mulai yuk Ini sekalian gue baca ini ya Jadi kita coba pahami gitu loh sama Gue pengen nge-highlight kayak mana sih yang penting Atau yang kayaknya kalian tuh gak boleh salah Atau sering suka keluar di soal-soal Ini ada di halaman 226 sampai Lumayan ya, sampai 229 Kalau di soal itu gak akan nanya banget sih Maksudnya kayak soal SIMAK, soal UTBK gitu Yang bapak ini bilang pengantar sosiologi definisinya gitu kan Sosiologi adalah pengertiannya gitu-gitu Enggak sih Bapak sosiologi itu kan Agus Nekomte Dia lahir di Perancis Ada revolusi kan Waktu itu nih udah kayak pelajaran sejarah sedikit ya Nah dulu tuh yang namanya Agama itu gak survival guys Jadi bukan kayak diferensiasi Tapi dulu tuh kayak stratifikasi Orang agama tuh malah Eh begini tinggi Orang agama tuh malah dijadikan Alat gitu ya Sama pemerintah buat Kayak neken rakyat Begitu Terus ya isu-isu rasial lah Atau Kayak hidupnya tuh lebih ke kerajaan banget lah gitu ya Kayak kurang personal ke personal Atau ini di masyarakat ada apaan sih Segala macem Makanya ya bapaknya sosiologi itu adalah Komte Atau Agus Nekomte Nah disitu kan dibilang Sosiologi itu apa? Ilmu tentang berteman gitu ya Namanya kita berinteraksi gitu kan Entah ya lo nepok gitu kan Kayak kontak gitu kan Karena tau lo ngomong gitu kan Dengan komunikasi kan gak selalu pasti baik ya Ada kalanya Ih gue sebel ya Atau ngerespon yang Ah gak enak nih gitu Makanya nanti Mulai tuh muncul Oh iya ya Ada konflik Terus bagaimana cara menyelesaikannya Lanjut Nah ini nih Kalau Max Weber itu terkenal dengan tokohnya Gitu ya Dia tuh Bener-bener memperhatikan Tentang tindakan sosial Kenapa kok orang lain melakukan ini Apakah berdampak sama orang lain Kenapa dia melakukan itu Apakah ada hal-hal Di sekelilingnya dia gitu Entah kayak kepercayaan kah Norma kah Atau orientasi Nilai yang kayak tujuan Oh gue pengen dapetin ini Segala macem Itu bapaknya Max Weber ya Atau Weber aja Kalau Emil Durheim Itu bapak solidaritas Ada mekanik Organik Kalau mekanik Eh dari sini dah Mekanik Itu kan dia desa Kayak dekat banget Inti banget Nantar lama-lamaan semuanya Akan menuju ke organik Lebih profesional Kayak sendiri-sendiri gitu Itu nggak homogen banget Udah bercampur gitu ya Entah dari suku Agama Kepercayaan Gitu ya Lalu mindset Terus ya disini dibilang Emil Durheim itu Mempelajari fakta Kayak kenyataan gitu loh Yang ada di masyarakat tuh Kayak apa Namanya juga fakta kan Herbert Spencer ini Pokoknya Namanya Sosiologi Itu kayak sebuah sistem Nggak cuma satu Pas ntar ini atasnya ada lagi Oh nyata karena ada atasnya Di bawah-bawahnya ada Oh ini saling terkait Begitu Tapi kalau Herbert Spencer sih Agak jarang ya Ya nggak sih Kalau disoal-soal Pintirin Sorokin Juga jarang Kalau cek sama Warren ini Juga jarang ya Pokoknya ya hubungan manusia Dengan kelompok-kelompoknya juga Gitu loh Kayak contoh nih Di rumah Anggeplah kelompoknya Dengan tetangga RTRW Ntar kelompok di kerjaan Kelompok di tempat Hobinya Terus yang di improv Juga jarang sih Lemers Horton Ini juga jarang lah ya Mac Iver Segala macem Jilin and Jilin Pokoknya ini gini guys Kalau sosiologi tuh Dimulai dari interaksi aja Gitu ya Ada kontak Ada komunikasi Nah nanti Kita lihat nih Ini asosiatif Abis asosiatif Gitu Ini menuju ke kerjasama Atau justru ada Yang harus diselesaikan Gitu Ada yang dimulai nanti Dari masalah kecil Kayak masalah pribadi Eh lama-lama Kalau banyak yang mengalami Oh jadi masalah sosial Begitu Oke kita bisa langsung lanjut aja ya Ke halaman 227 keberikutnya Di bagian B nya aja ya Langsung ke bawah Satu ilmuwan sosiologi Aguste Comte Kan tadi dia terkenal sebagai Bapak sosiologi Ini kan dari Perancis Beliau itu bilang ada teori Perembangan pemikiran manusia Begitu Enggak bisa dilihat secara masif Maksudnya Pasti gitu Oh semuanya akan begitu Mungkin ada satu dua orang Yang enggak Enggak juga sih Tapi mayoritas Atau secara general Iya tapi bukan berarti Semuanya harus kayak gitu Nih contoh nih ya Kan disitu dibilang ada tiga Tahapannya ya Yang pertama apa nih Etiologi Etiologis Jadi tahapan yang Kayak orang tuh mikirnya Bener-bener Semuanya tuh hal-hal Supranatural Atau agama yang Ya memang enggak Kekatan pakai mata Gitu loh Pengen ini Tapi ya dia Percayanya hanya dukun aja Atau mungkin hanya berdoa aja Tapi apa ya Kayak kurang usaha Atau Yang ilmiah Yang bisa diupayakan Begitu Nah lanjut ke metafisik Ini dia setengah-setengah Jadi kayak udah mulai Oh kalau gue pengen begini Berarti gue harus apa ya Oh kalau gue begini Tapi kan kita masih punya Tradisi-tradisi yang Apalah Segala macem Itu tahapan kayak metafisik Kayak macem transisi lah Gitu Nah kalau di tahapan positif Ini udah bener-bener Ya harusnya sih Menujulah kita gitu ya Udah tahapan yang Kalau pakai logika Enggak masuk Kayaknya orang tuh Enggak akan percaya Nah makanya Di Tahapan kayak sekarang deh Misalkan positif Gitu kan kita tahu Selalu semua ada gadget Ada hasil lab Apa gitu Tapi kan masih ada kan Orang yang Oh dia agak-agak percaya Dengan supranatural Begitu Atau mungkin dulunya Pas zaman yang Kayak mayoritas semuanya Supranatural Tapi kayak mulai Ada yang berpikir Ih masa sih kayak gini Gitu Makanya Kadang ya setiap orang Tuh bisa beda Gitu ya Paling dilihatnya dari zaman lah Lanjut ke Herbert Spencer Nah ini dia tahap Evolusi sosial Mirip sih Cuman di Kategorinya aja gitu loh Dia punya label beda lah Masyarakat primitif Militan Dan industrial Kan kita nih sekarang Industri kan Militan tuh yang kayak Zaman-zaman penjajahan Zaman-zaman peperangan Yang ya memang kayak Memang harus survive gitu loh Kalau zaman primitif ini kan Ya kayak Apa Pitekantropus erectus lah Segala macem itu Oke lanjut Kita ke Karl Marx Ini bapak Teori konflik Jadi dia pendekatannya tuh yang disasosiatif Kayak percaya Gak akan ada yang mulus-mulus aja Selalu ada konflik vertikal Yang beda kepentingan Beda kasta Beda kelas gitu loh Beda kekayaan Beda wawenang Atau jangan-jangan konflik Horizontal juga bisa Dia selevel Tapi ngerasa Oh gue nih Penganut agama paling banyak Oh gue nih suku mayoritas Oh gue nih apa Padahal Yang namanya suku Agama khas dan gulungan Itu kan harusnya Lebih kayak Yaudah gue mah beda aja gitu Bukan yang lo atas gue bawah Bukan kayak gitu Emil Duhem tadi ya Solidaritas Pokoknya kalau mekanik Itu kayak keseragaman itu Semuanya kayak sama gitu Aduh kok gak enak ya Kalau gak ikutan gitu Karena masih di kampung Yang kayak dari ujung ke ujung Semuanya sama Ya gak sih? Gitu kan Rata-rata mirip gitu Tapi kalau udah perkotaan Kan udah kayak hidupnya sendiri-sendiri Lo tuh solid Karena lo tuh punya fungsi yang sama Sebel sih Tapi gimana ya Dia temen Satu tim di kantor Gitu kan Sebel sih Tapi ya udahlah Sekomplek gitu Jadi Emang kayak ada fungsi yang sama Bukan kayak Lo merasa Gue nih Sedesa ini Atau setradisi ini Kan kalau yang di kampung-kampungan Dia masih ngerasa sama Begitu Next ke bagian yang C ya Pokok kajian sosiologi Tadi Emil Duhem itu Pokoknya dia ngebahas tentang Fakta sosial Gimana sih orang berpikir Terus lama-lama Abis dipikirin ya Pastikan dia lakuin dong Gitu ya Dia bertindak Mark Webber tadi Tindakan sosial ya Di buku kecil ini juga Nanti next chapternya Atau halaman berikutnya Tuh ada Tindakan sosial Berorientasi nilai Tindakan sosial yang tradisional aja Nanti kita bahas ya Kalau menurut Emil Nah Emil ini tuh Ada Dia mikir Hayalan sosiologi Kalau ini terus-terusan Kayak gini Mungkin gak ya Ntar bakalan begini Kalau ini Cepat diselesaikan Apa yang akan terjadi Nah itu disebut hayalan Jadi kayak kita Ya kayak ngayal gitu ya Kita memprediksi gitu Lanjut kalau menurut Peter Nah ini dia membahas tentang realitas sosial Bagian D Ciri-ciri ilmu sosiologi yang pertama Ada empiris Pokoknya ya dalam peneliti sosiologi gitu loh Harus ada buktinya gitu loh Entah ya foto Hasil kekambang Ya atau mungkin lo ngevideoin gitu kan Observasi segala macem Jadi bukan Kayak apa ya Katanya tuh Itu di KDRT dia niaya gitu Wah itu ada kekerasan Ada tindakan Kejahatan Tapi buktinya apa Nah itu Makanya harus empiris Lanjut teoritis Nah ini dicari kesimpulan-kesimpulan gitu ya Abstraksi Kenapa lo bilang dia menyimpang Oh iya nih menurut teori ini Teori ini gitu Lanjut yang ketiga Ada kumulatif Kayak orang ngeupdate gitu loh kan Akumulasi Kayak penjumlahan Oh dulu Ada nih teori tentang ini Tapi kan zamannya Kayak udah berubah dong Oh entah ada lagi Ada lagi gitu loh Atau awalnya cuma ada satu teori Yang lama-lama dikembangin Jadi ada satu titik satu 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 dua Nah segala macem Jadi terus di update gitu loh Yang empat Ada non-ethis Artinya kamu tuh gak boleh ngejudge Ya sebenernya sih agak takut mungkin Saat lo meneliti sesuatu yang Lo kayaknya kurang suka gitu Secara referensi Atau lo ngerasa Aduh kok tempatnya kayaknya kurang nyaman Atau apa gitu Tapi ya udahlah Lo tulis aja lah gitu loh Kayak laporannya Atau apanya Jangan judgmental Apa Judgmental gitu ya Oke Objek ilmu sosiologi Ya intinya apa dua Ada yang material Gitu kan Oh ini Apa nih yang terjadi nih Prosesnya Kejadiannya gitu kan Hubungan-hubungan Antar Pak Lurah Antar Kejadian politik Antar Pertemanan di satu sekolah Gitu ya Nah yang namanya objek formal ini Ya manusianya tadi Sebagai Makhluk sosial Yang nanti Menjadi salah satu Bagian di masyarakat Next Kita ke bawah ya Ke F Metode Sosiologi Ini juga gak terlalu susah Kalau statistik ya Jelas ya Dia Tetep-tetep gitu loh Wah ini naik turun Atau Dia Jelas-jelas tuh Kayak lebih kuantitatif gitu loh Ini ada data Angkanya Begitu Numerikal Kalau eksperimen Kalau eksperimen lo Kayak macem nyoba Gitu loh Gue pengen ngeliti Dua kampung Kalau kampung ini Gue perlakukan begini Dan kampung ini Gue lakuin begini Ya kira Sebenarnya masyarakatnya tuh Lebih nyaman Di Apain sih Diajak mobilnya tuh Kayak apa Ntar lo jadi tau Oh Ternyata masyarakat tuh Lebih suka kayak apa Itu eksperimen ya Kalau induktif Deduktif Kayak bahas Indonesia Deduktif tuh dari Ya umum ke khusus Jadi lo Nah apa Dari teori gede dulu Ntar lo cari deh Yang lebih Spesifik Tapi kalau induktif Justru dari Kayak fenomena nih Lo ngeliat tetangga lo Ngeliat Apaan kali Di sekitar sekolah Nah baru nanti Ditarik Oh iya Ini tuh Ada loh Satu teori besarnya Atau yang bener-bener Sangat mempengaruhi Sampai kejadian Fenomena kayak gini Itu disebut induktif Ya Terus tuh di kasus Ya study case Kayak ngeliat Oh Mungkin kasusnya sama Kenakangan kemaja Tapi kan tiap daerah Bisa beda Jakarta Anak kalian mungkin beda Sama di provinsi lain Gitu contohnya Metode survei lapangan Ya lo wawancara Lo nyebarin angket Kuisyonek Namanya juga survei kan Gitu Tapi kalau survei sih Kadang gak Gak sampai mengobserve Lama gitu ya Namanya orang survei Kan kayak sekali dua kali Atau yang gak terlalu sering Juga gak apa-apa Melanjut ke Metode partisipasi ini nih Jadi dia observasi Partisipatoris Itu juga bisa dibilang Lo bener mengamati Dari awal Dia bangun Dari Ya mungkin Pak petaninya tidur lagi Gitu kan Sampai dia selesai mengerjakan Kegiatannya Pekerjaannya Lo liatin gitu Bukan cuma orangnya ya Tapi lingkungannya Bagaimana cara dia Berinteraksi sama keluarganya Segala macem Oh iya bener ya Pak petani hidupnya Agak apa Susah Banyak ya hambatan Atau apa Segala macem Jadi bener-bener lo Liat gitu Realnya tuh kayak apa Lanjut ke Metode empiris rasional Artinya Based on data Kenyataannya seperti apa Nah kalau kayak gini Make sense gak ya Pake otak Rasional gak ya Lanjut Nah nih yang terakhir Studi pustaka Artinya tuh Ya udah lu Gak usah turun ke lapangan Gak usah ngecek ke Apa Kantor desa Gak usah nanya ke Mana-mana gitu Tinggal ngecari aja Gitu loh Oh ini ada skripsinya siapa Ada jurnal siapa Atau Nemu di koran Gitu kan Online Oh nih kita coba Telah ah nih Beritanya sih sempa Gitu ya Tapi ternyata tahunnya beda Atau Sama Kejadiannya Tapi dari berbagai angle Gitu Nah itu tinggal lo Telah ah aja Tinggal lo analisa aja Itu disebut dengan Studi pustaka Dan yang terakhir Di bagian G Konsep-konsep Kialitas sosial Yang pertama Ya ada organisasi Sosial Gitu kan Kelompok Lembaga Peranan Namanya Kelompok Gitu kan Pasti minimal dua Terus punya Ya tujuan kan Kayak kenapa lo Ngumpul Gitu Atau seenggaknya Pasti saling kenal Oh iya saya anggotanya Gitu Oh iya nih temen saya Dan sebagainya Gitu Nah pengennya Si organisasi ini kan juga Mereka tuh Ya kayak kelompok kan Bisa mengorganize Gitu Memang bisa mengatur Bisa Ngasih tau yang baik Yang sebaiknya Jangan lo lakuin ya Gitu segala macem Nah Yang jadi masalah nanti Kalau status dan peranannya itu Yang diambang sama Ya mungkin ketuanya Atau sesama anggotanya Itu tuh Kagak dilakuin Nah itu yang ditakutkan Nanti terjadi Disfungsi gitu Kayak disorganisasi Ini gimana sih Organisasinya Atau kelompoknya Kok malah ngaco Atau gak Nguhusin anggotanya Lanjut Ada dinamika sosial Namanya juga dinamis Ya masa Diam baik Ya gak mungkin dong Ya kan Kan status Lawannya dinamis Ya selalu akan ada perubahan Emang kita Pernah ekspektasi Ada covid Atau Dulu PSBB Sampai PKM Kan ya Terus akan ada dinamika Begitu Entah bentar lagi Ada 5G Dulu aja Ya kan Kayaknya ketemu tuh Enggak semudah Itu lah Gitu kan Eh selanjutnya gak janjian doang Segala macem Jadi pokoknya namanya Selagi manusia itu Masih hidup Ya belum kiamat Ya dinamika tuh Akan terus ada Garis kayak masalah tuh Akan terus Ikutin zaman Yang terakhir Kayak ini lah Masalah sosial ini Yang bagi sosiologi Ya harus dicari Gitu loh Penyebabnya Penyelesaiannya Ini Sektor apa Atau siapa nih Yang gak berperan Dengan baik Gitu kan Entah mungkin lembaga Politik kah Atau lembaga agama kah Atau lembaga ekonomi Atau apa Jadi supaya tuh Ya pengen Nama ya Idealnya tuh Semuanya tuh Menuju ke Ya gini Menuju ke Ya udah tenang-tenang aja Jangan kayak saling ganggu Atau apa gitu Kan pengennya Ya tapi tadi Selagi Ya namanya masyarakat Masih ada Gitu kan Belum Sampai Ada meteor jatuh Gaya zaman Dinosaurus ya Masalah itu akan terus Berubah-ubah Gitu Makanya si sosiologi ini Gitu kan Inginnya Mencapai konformitas Atau kondisi yang Wah nih stabil Begitu Wah gak berasa Ya udah 20 menit kali ini Gue ngomong Oke deh guys Jadi Kalau kalian Ada pertanyaan Atau Ya pengen request Kak Bahas ini dong Atau Ada Kata-kata Atau sesuatu yang gue sampaikan Yang bingungkan Yang ingin ditanyakan Silahkan Nanti tulis Di kolom komentar Gitu ya Gitu ya Atau Request Kak Coba yang lain Atau apa Gitu Pokoknya nanti Coba gue Pertimbangin ya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa